Halo semuanya, hari ini saya dan rekan saya akan membahas mengenai kenapa sih kita harus berkuliah di Universitas Tanata Dharma Nah sebelum itu perkenalkan nama saya Amel Natalia Injalti Kupasang dengan NIM Akhir 1.30 Dan saya Intan Berliana dengan NIM Akhir 1.32 Pertama-tama kita akan membahas mengenai Universitas Sanata Dharma Universitas Sanata Dharma merupakan Universitas Katolik yang berlokasi di Yogyakarta Dikenal juga dengan sebutan USD dan SADAR Sanata Dharma dibaca sanyata dharma yang berarti kebaktian yang sebenarnya atau pelayanan yang nyata Dimana aja sih kampus Universitas Sanata Dharma? Yang pertama ada di jalan STM Pembangunan Padukuhan Merican Yang kedua ada di jalan Afandi Merican Lalu selanjutnya yang ketiga ada di jalan Pahingan Krodan Maguaharjo Yang keempat ada di Kentungan Jalan Kariurang KM7 Dan yang terakhir ada di jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Selanjutnya kita akan mengenal fakultas apa aja sih yang ada di Universitas Sanata Dharma Yang pertama pada program vokasi ada dua program studi yaitu ada mekatronika dan ada teknologi elektromedis Selanjutnya pada program sarjana atau S1 Ada tujuh fakultas yang pertama ada fakultas ekonomi yang terdiri dari tiga prodi Yaitu manajemen, akutansi, dan ekonomi Pada fakultas farmasi ada prodi farmasi dan fakultas psikologi ada prodi psikologi Pada fakultas sastra ada tiga prodi Yang pertama sastra Indonesia, sastra Inggris, dan sejarah Nah pada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ada dua belas prodi Yang pertama ada bimbingan konseling, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi, pendidikan ekonomi bidang keahlian khusus pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi bidang keahlian khusus pendidikan ekonomi, pendidikan fisika, Pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan keagamaan katolik, pendidikan kimia, pendidikan matematika, dan pendidikan sejarah Pada fakultas teologi ada program studi filsafat keilahian Dan fakultas yang terakhir ada fakultas sains dan teknologi dengan prodi informatika, matematika, dan teknik elektro Selanjutnya ada program magister atau S2 Yang pertama ada fakultas ekonomi dengan prodi magister manajemen Yang kedua ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dengan prodi magister pendidikan bahasa Inggris, magister pendidikan bahasa Indonesia, dan magister pendidikan matematika Yang ketiga ada fakultas pasca sarjana dengan prodi magister kajian budaya, dan magister kajian bahasa Inggris Yang empat ada fakultas farmasi dengan prodi magister farmasi Yang kelima ada fakultas teologi dengan prodi magister bersafat keilahian Yang keenam ada fakultas psikologi dengan prodi psikologi program magister Yang ketujuh sekaligus yang terakhir ada fakultas sastra dengan prodi magister sastra Selanjutnya pada program dokter atau S3 Ada satu fakultas yaitu fakultas pasca sarjana dengan program studi dokter kajian budaya Lalu ada program profesi, ada tiga fakultas Yang pertama ada fakultas farmasi dengan pendidikan profesi apoteker Yang kedua ada fakultas sains dan teknologi dengan program profesi insinyur Dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dengan pendidikan profesi guru Pendidikan profesi guru ekonomi, dan pendidikan profesi guru fisika Demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Tunggu apa lagi? Yuk daftar di Universitas Sanatedarma Bye-bye!